Halo para tetua, para pecinta battle true heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan Guilang gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan sesosok yang pada saat ini muncul yang tampak seperti roh hantu Sosok tersebut memerintahkan semua orang yang bersujud untuk memberikan persembahan Namun setelah ia menyerap beberapa jiwa, sosoknya pada saat ini terlihat menunjukkan ketidaksenangan Sosok itu pada akhirnya seketika kembali berkata apakah mereka telah mempersembahkan korban yang cukup Sosok ini seketika perlahan menoleh dan matanya tiba-tiba menatap ke arah kabut tebal tempat Xiaoyan berada Xiaoyan menatap ke arah sosok tersebut dan Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya klan pembangsa jiwa ini mungkin tidak berbeda dengan istana surugawi Kekuatan mereka berasal dari memakan jiwa dan mereka sendiri tidak memiliki jiwa Tetapi meskipun begitu, mereka sendiri terdiri dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya Sementara itu di sisi lain, sesosok yang pada saat ini berlutut di kehampaan tiba-tiba mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa ia telah mengorbankan jiwa para dogat dalam buatas waktu yang ditentukan Sosok tersebut pun segera membalas bahwa hal tersebut tidak cukup Jiwa yang telah mereka berikan ini jauh dari cukup Mulai sekarang, ia akan mengubah peraturan dengan mereka yang harus mengorbankan satu jiwa dalam 50 tahun Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini kembali menoleh ke arah Xiaoyan berada Menyadari hal tersebut, Wu Zhen pada saat ini hendak bergerak Tetapi Xiaoyan segera berbicara terlebih dahulu Xiaoyan menjelaskan bahwa mereka juga telah berkorban Wu Zhen pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang menundukan kelabaknya dengan keringat dingin yang muncul di dahinya Wu Zhen pada saat ini benar-benar tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Wu Zhen pada akhirnya melihat Xiaoyan yang pada saat ini mengedipkan matanya ke arah Wu Zhen Barulah Wu Zhen menyadari dan Wu Zhen pada saat ini memiliki garis hitam di keningnya Wu Zhen juga menganggukkan kelabaknya dan berkata bahwa mereka juga telah berkorban Sosok yang berada di seberang pada saat ini terlihat mengerutkan kening mendengar Xiaoyan dan Wu Zhen Sosoknya segera berkata bahwa jika mereka telah berkorban Mengapa mereka berdua tidak memiliki racun pemakan jiwa di tubuh masing-masing Mendengar hal ini Xiaoyan segera menjawab dengan sedikit ragu dengan berkata mungkin itu sudah keadaan luar sa Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan tiba-tiba aura jahat dari sosok tersebut Mengeraung dan menghilangkan kabut tebal yang menyelimuti Xiaoyan Wu Zhen pada saat ini kembali bersiap untuk melakukan pertempuran Sementara itu di sisi lain sosok tersebut segera berkata bahwa ia akan mengampuni mereka kali ini Namun meskipun begitu mereka harus mengambil dua pil pemakan jiwa ini Dan mereka harus mengorbankan jiwa mereka dalam waktu 50 tahun jika mereka tidak memiliki pengorbanan Dua pil hitam segera dilemparkan ke arah Xiaoyan dan Wu Zhen dan keduanya segera mengambil pil tersebut Xiaoyan seketika menyadari bahwa pil ini memancarkan aura yang gelap dan ekspresi jijik muncul di wajah Xiaoyan Sesaat kemudian api membumbung di telapak tangan Xiaoyan dan pil pemakan jiwa ini langsung terbakar menjadi abu Wu Zhen juga pada saat ini melakukan hal yang sama dan langsung menghancurkan pil yang berwarna hitam tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak bisa menelan makanan seperti ini Adegan ini seketika menyebabkan sosok yang berada di seberang membekukan pandangannya Sosoknya lanjut memancarkan aura pembunuh yang ganas ketika menetap ke arah Xiaoyan dan Wu Zhen di kejauhan Sementara itu banyak sosok yang berlutut pada saat ini diam-diam mulai melarikan diri Mereka tahu bahwa Xiaoyan dan Wu Zhen di samping bukanlah orang yang binasa Oleh karena itu jika mereka tetap berada di sini akibat dari pertempuran ini benar-benar akan menjadi ancaman besar Sementara itu di kejauhan sosok tersebut pada saat ini segera mengeluarkan raungan yang seolah-olah terdiri dari ratusan sosok Sosoknya berteriak kepada Xiaoyan dan Wu Zhen ketika bertanya apakah mereka mencari kematian Xiaoyan pada saat ini tidak mengatakan apapun sementara momentum yang kuat segera meledak dari tubuh Wu Zhen Wu Zhen memancarkan aura membunuh yang kental di tubuhnya Wu Zhen mengepalkan tinjuknya dan bertanya apa yang telah dilakukan oleh klan pemakan jiwa Wu Zhen pada saat ini benar-benar terlihat marah karena bagaimanapun sebelum Wu Zhen pergi Pulau Suanlei ini dipenuhi dengan vitalitas Wu Zhen berpikir bahwa pulau ini tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun Dan Wu Zhen tidak menyangka bahwa pulau ini akan menjadi seperti ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok tersebut juga tentu saja merasa marah Dengan apa yang dilakukan Xiaoyan dan Wu Zhen Di dalam kabut tebal bayangan hitam besar pada akhirnya seketika melintas dan kala jengking beracun setinggi ratusan meter mulai mendekat Kala jengking ini segera mengeluarkan jepitnya yang beracun ke arah Wu Zhen dengan kekuatan yang begitu kuat Wu Zhen pada saat ini tampaknya telah bersiap dengan pertempuran ini Wu Zhen segera mengeluarkan cambuk emas dan mengayunkannya dengan keras Tanpa adanya banyak penundaan cambuk pada saat ini benar-benar menghantam dan menghancurkan kala jengking tersebut Sosok roh hantu ini pun seketika melesat ke langit meninggalkan kala jengking yang telah hancur Sosoknya lanjut memandang ke arah Wu Zhen dengan penuh keteritarikan Sosoknya bergumam bahwa sudah lama sekali tidak ada makhluk keabadian di jurang maut Kebetulan di antara ratusan jiwa miliknya ia belum memiliki jiwa tingkat keabadian Mendengar hal tersebut Wu Zhen pada saat ini bergumam dengan nada sedikit meledek Wu Zhen berkata bahwa ia hanya memiliki 100 jiwa di dalam tubuhnya Jika saja raja jiwa yang muncul memiliki 1 juta jiwa Mungkin barulah pada saat itu Wu Zhen akan bisa merasakan ketakutan Menanggapi hal tersebut, sosok yang memiliki julukan raja jiwa pada saat ini sedikit tersenyum sinis Sosoknya lanjut berkata kepada Wu Zhen bahwa langkah pertama tingkat keabadian benar-benar begitu sombong 100 ribu jiwa miliknya saja benar-benar sudah lebih dari cukup untuk menghancurkannya Mendengar keduanya yang adu bacot, Xiaoyan pada saat ini duduk bersilak dengan santai di atas kelinci Bingyun Xiaoyan melihat dengan puas pertempuran yang akan terjadi di antara keduanya Wu Zhen juga pada saat ini menggertakan giginya dan kebencian di hatinya pada saat ini meletus Wu Zhen lanjut meledek dengan berkata bahwa jika begitu permasalahannya Biarkan Wu Zhen melihat apakah 100 ribu jiwa ini dapat menghancurkan Wu Zhen Setelah selesai berbicara, cambuk panjang Wu Zhen menyebar Dan Wu Zhen pada saat ini segera mengeluarkan busur panjang berwarna emas Wu Zhen segera menalik tari busur dan lesatan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya seketika mulai dilesatkan Panah emas yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini tampak menghujani raja jiwa yang berada di langit Setiap anak panah ini mengandung kekuatan keabadian dan trik ini telah digunakan untuk melawan Xiaoyan sebelumnya Sementara itu di sisi lain sudut mulut dari raja jiwa pada saat ini terangkat ketika melihat serangan Wu Zhen Selanjutnya sosoknya mengangkat tangannya dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya Ribuan jiwa ini seketika mulai meraung menuju ke arah Wu Zhen Kekuatan dari jiwa-jiwa ini bervariasi dan ada di antara mereka yang langsung dihancurkan begitu terkena panah emas Namun meskipun begitu ada juga di antara mereka yang pada saat ini masih bisa meloloskan diri dan terus melesat Melihat hal tersebut Wu Zhen pada saat ini tanpa belas kasihan segera kembali melesatkan anak panah dengan kekuatan yang lebih kuat Pada akhirnya para roh hantu benar-benar tidak bisa bertahan melawan serangan dari Wu Zhen Melihat hal tersebut pikiran raja jiwa kembali bergerak dan sosoknya lanjut mengeluarkan roh hantu lagi Roh hantu yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera tersebar dan diatur dengan sangat teratur Roh hantu yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Wu Zhen dan mereka benar-benar membentuk formasi besar Raja jiwa juga pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan teknik formasi pemusnah mayat hidup Segera setelah itu roh hantu yang tak terhitung jumlahnya terlihat meraung ke arah Wu Zhen dari segala arah Kekuatan spiritual Wu Zhen tidaklah kuat sehingga ia pada saat ini merasakan sedikit goncangan di dalam jiwanya Wu Zhen juga pada saat ini melihat adanya ribuan hantu yang membentuk formasi yang melesat dari langit Bersamaan dengan hal tersebut bayangan hitam seketika keluar dari inti formasi yang telah dibentuk oleh raja jiwa Bayangan-bayangan ini melesat ke arah Wu Zhen dengan cepat dan Wu Zhen yang pada saat ini terlihat sedikit linglung tidak bisa menghindar Bayangan-bayangan ini pada akhirnya benar-benar berhasil menembus tubuh Wu Zhen Meskipun Wu Zhen pada saat ini tidak terluka tetapi sesungguhnya jiwa Wu Zhen pada saat ini mengalami trauma Wu Zhen pun segera terjatuh dalam kondisi tidak sadar Butuh beberapa saat bagi Wu Zhen sebelum akhirnya ia berhasil mengembalikan kesadaran miliknya Tetapi meskipun begitu Wu Zhen pada saat ini masih belum pulih dan masih kesulitan untuk bergerak Sesaat berikutnya bayangan hitam besar berbentuk ikan busuk seketika keluar dari inti formasi Dalam waktu sekejap bayangan ikan besar ini menelan Wu Zhen dalam satu kali tegukan Bayangan hitam ini juga langsung melesat ke bawah menghantam tanah menciptakan benturan besar Kabut berterbangan ke segala arah dan sosok Wu Zhen pada saat ini terlihat di dalamnya Wu Zhen terkapar dan tidak sadarkan diri setelah menerima serangan dari formasi raja jiwa Melihat hal tersebut raja jiwa pada saat ini sedikit tersenyum meledek sebelum akhirnya bergegas ke arah Wu Zhen Raja jiwa kembali menarik banyak pasukan miliknya sebelum akhirnya menciptakan telapak tangan besar Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan jika Wu Zhen terkena oleh telapak tangan tersebut Meskipun fisik Wu Zhen tidak terluka tetapi jiwanya benar-benar akan terpukul dengan keras Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk melesat dan seketika sosok Xiaoyan muncul di hadapan Wu Zhen Telapak tangan Xiaoyan segera terulur dan sosoknya segera melemparkan Wu Zhen ke samping Xiaoyan lanjut berteriak kepada kelinci Bing Yun untuk menangkap Wu Zhen Meskipun kelinci Bing Yun menunjukkan keengganan di matanya tetapi ia masih tetap mengikuti instruksi Xiaoyan Sementara itu di sisi lain telapak tangan hantu raksasa pada saat ini benar-benar meraung ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan spiritual keadaan di miliknya dan membentuk telapak tangan Dua belah pihak pada akhirnya saling bertabrakan dan sosok Xiaoyan pada saat ini sedikit mundur Di sisi yang lain pada saat ini terdengar jeritan tajam dari sosok-sosok roh hantu yang tak terhitung jumlahnya Raja jiwa juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan ragu-ragu ketika memandang ke arah Xiaoyan Begitu ia merasakan kekuatan Xiaoyan sosoknya pada saat ini menampilkan ekspresi jijik Sosoknya lanjut berkata bahwa hanya seorang dogat benar-benar tidak akan layak bertarung dengan Raja jiwa Sebaiknya ia pada saat ini memiliki kesadaran diri Ia bahkan tidak akan bisa menahan tekanan dari ratusan ribu jiwa milik Raja jiwa Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan segera berkata bahwa Raja jiwa benar-benar terlihat sangat percaya diri Jika begitu permasalahannya maka biarkan Xiaoyan melihat seberapa besar tekanan yang ia miliki dengan seratus ribu jiwa Xiaoyan pada saat ini terlihat memiliki ekspresi yang berbinar dan tentu saja yang benar-benar membuat Xiaoyan bersemangat bukanlah pertarungan ini Xiaoyan sangat bersemangat dengan keberadaan seratus ribu jiwa yang sangat besar di dalam jiwa dari Raja jiwa Jika saja Labu Dewa Bermata Sembilan bisa menyerap seratus ribu jiwa ini Sangat dimungkinkan untuk Xiaoyan bisa mengaktifkan karakter dari simbol keempatnya Selain itu Xiaoyan juga sudah lama tidak menggunakan keterampilan bertarung spiritual Xiaoyan memiliki dua keterampilan bertarung spiritual yang benar-benar sudah lama tidak digunakan Meskipun begitu Xiaoyan menyadari bahwa jika pada saat ini Xiaoyan ingin menggunakannya Teknik tersebut tentu saja akan memiliki efek yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu Sementara itu di sisi lain mata dari Raja jiwa terlihat suram dan roh hantu yang tak terhitung jumlahnya kekali lagi melonjak Banyak roh hantu pada saat ini meraung dan sosoknya kembali menggunakan susunan jiwa seperti sebelumnya ketika ia menghadapi Wuzan Roh hantu yang tak terhitung jumlahnya seketika mengelilingi Xiaoyan dan aura jahat langsung menyelimuti Xiaoyan Aura ini juga membuat wajah Xiaoyan sedikit gelap Tampaknya akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk melawan roh jahat yang dihasilkan oleh roh hantu ini tanpa menggunakan klon dewa asli Xiaoyan pada akhirnya segera bergabung dengan klon dewa asli dan orijin ki Xiaoyan seketika mulai melonjak Xiaoyan juga pada saat ini segera bertanya kepada Goyan apakah ini adalah formasi yang bisa dihancurkan oleh Goyan Goyan pada saat ini bisa melihat formasi tersebut sekilas dan berkata bahwa itu hanyalah formasi tingkat rendah Sesaat kemudian cahaya biru bermekaran di mata Goyan dan begitu ia melihat roh hantu yang pada saat sebelumnya tersusun rapih Pada akhirnya kekacauan segera mulai melonjak di tengah formasi dan formasi ini langsung dihancurkan Raja jiwa juga mendengus seolah-olah ia tidak menyangka bahwa ia akan mendapatkan serangan balik seperti ini Sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan heran tetapi sebelum ia sendak berbicara Xiaoyan pada saat ini sudah melesat ke arahnya seperti bola meriam Raja jiwa tiba-tiba terkejut karena begitu ia merasakan kembali aura Xiaoyan Xiaoyan bukan lagi berada di tingkat dogat melainkan menjadi lebih kuat Roh hantu di belakang dari Raja jiwa juga pada akhirnya kembali berkumpul Sebelum akhirnya sosoknya segera mengembunkan telapak tangan Sementara itu Xiaoyan berteriak keras ketika Xiaoyan mengeluarkan dua cakram penggiling Kekuatan spiritual yang agung juga pada saat ini segera dicurahkan ke dalam dua cakram penggiling Dalam waktu singkat dua cakram penggiling ini segera dilesatkan menuju ke arah Raja jiwa Mata Raja jiwa menjadi gelap setelah ia merasakan kekuatan spiritual dari Xiaoyan Sosoknya tanpa sadar bergumam mungkin gak ini adalah kekuatan spiritual keadaan di Namun sesaat berikutnya sosoknya bergumam bahwa ini menjadi semakin menarik Jika ia bisa mendapatkan milik Xiaoyan maka ia akan bisa memadatkan jiwa emas Terus kelima Xiaoyan seketika mengerutkan kening dan Xiaoyan merasa kembali sedikit bersemangat Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah hal tersebut akan bisa memiliki efek ajaib pada labu dewa bermata sembilan Tetapi tidak ada salahnya jika mereka mencobanya Terlebih lagi menurut perkataan dari Raja Dewa sepertinya jiwa emas ini memiliki kekuatan yang lebih kuat Xiaoyan pada akhirnya bertanya mungkinkah pada saat ini Raja Jiwa memiliki empat jiwa emas Raja Jiwa tidak menanggapi perkataan Xiaoyan dan pada saat ini sosoknya bandengus dingin Sosoknya kembali memancarkan roh jahat yang begitu yin Kekuatan yang dingin pada saat ini seketika dilesatkan menuju ke arah klon dewa asli Melihat serangan ini Xiaoyan pun segera menggunakan cakram penggiling jiwa untuk berhadapan dengan serangan Raja Jiwa Banturan keras pada saat ini segera terjadi Tetapi pada saat ini lesatan dari Raja Jiwa terus melesat Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan teknik lainnya Yakni teknik Gold Sky Energi yin atau dingin yang lebih kuat daripada Raja Jiwa pada saat ini seketika melonjak di sekitar Bahkan begitu Xiaoyan mengeluarkan teknik ini Salju terlihat turun di antara mereka Wajah dari Raja Jiwa terlihat muram dan sosoknya pada saat ini bisa melihat bahwa banyak roh hantu pada saat ini telah dibakukan oleh serangan Xiaoyan Raja Jiwa pun seketika menggertakkan giginya dan sosoknya kembali berteriak dengan dingin ketika mengeluarkan jiwa emas pertama Dalam sekejap mata sosok jiwa pada saat ini seketika keluar dari bayangan di belakang Raja Jiwa Jiwa ini terlihat berbeda dengan jiwa-jiwa yang lainnya Sosoknya juga memegang tombak emas dan meskipun terlihat seperti manusia Tetapi masih belum bisa dipastikan apakah sosoknya manusia atau campuran dengan binatang Sosoknya pada saat ini tanpa banyak penundaan lagi segera melesatkan tombak emasnya ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terlihat sangat gembira dan bertanya apakah ini adalah jiwa emas Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan semangat begitu melihat jiwa emas yang meraung ke arah Xiaoyan Mata berbinar Xiaoyan pada saat ini seolah-olah berkata sebaiknya mereka segera datang ke mangkuk makan Xiaoyan Namun meskipun begitu Xiaoyan juga menyadari bahwa jiwa ini berbeda dari jiwa yang biasanya Kekuatan jiwa yang dimiliki oleh jiwa emas ini juga begitu kuat Xiaoyan pada akhirnya segera menatap dengan sedikit serius ke arah tombak yang dilesatkan Xiaoyan lanjut mengeluarkan pedang berat misterius dan Xiaoyan mengayunkannya ke arah serangan tombak Dengan berkah kekuatan spiritual yang kuat Xiaoyan segera menuangkannya ke dalam pedang Kedua belah pihak pada akhirnya saling bertabrakan dan tubuh dari jiwa emas ketika terguncang Xiaoyan juga pada saat ini tampak sedikit terlempar mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuh Xiaoyan lanjut mengangkat kelapaknya dan Xiaoyan berkata bahwa serangannya cukup lumayan Sementara itu di sisi lain jiwa emas pada saat ini sama sekali tidak berhenti dan melanjutkan melakukan serangan ke arah Xiaoyan Melihat jiwa emas yang sepertinya tidak mampu menghancurkan Xiaoyan Raja jiwa menenggus dingin dan sosoknya lanjut mengeluarkan jiwa emas kedua bernama Wang Zhan Dua kapak berlumoran darah terlihat dipegang oleh bayangan jiwa yang baru saja muncul Sosoknya tanpa basa-basi segera mendekati Xiaoyan dan melakukan serangan Dua sosok bayangan pada saat ini berhadapan dengan Xiaoyan dan meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tampak masih belum terluka oleh keduanya Xiaoyan juga lanjut bergumam bahwa dua jiwa emas ini memiliki kekuatan yang lumayan Sementara itu raja jiwa pada saat ini menjadi semakin kesal melihat Xiaoyan yang sama sekali tidak terluka Sosoknya pada akhirnya segera kembali memanggil jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi Xiaoyan Bersamaan dengan dua jiwa emas yang terjerat dengan Xiaoyan Ratusan ribu sosok pada saat ini mulai kembali membentuk formasi sebelumnya Setelah selesai membentuk formasi Raja jiwa juga tidak tanggung-tanggung segera mengeluarkan jiwa emas yang tersisa Raja jiwa memerintahkan jiwa emas ketiga bernama Bu Jing dan jiwa emas keempat bernama Xiaoyuan untuk keluar Dua sosok pada saat ini seketika muncul dan empat bayangan benar-benar mau nyerang Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bersemangat begitu Xiaoyan melihat hal ini Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut begitu melihat jiwa emas ketiga bernama Bu Jing Sosoknya memiliki kabut berwarna ungu dengan berlatih sebagai alat penyerangan Xiaoyan pada saat ini segera teringat kepada rekannya di tim Fearless yang juga memiliki tipe serangan yang sama Namun Xiaoyan juga teringat bahwa Xiaoyan telah mengatakan semua orang dalam kondisi baik-baik saja Xiaoyan yang sedikit terguncang pada akhirnya menghelat nafas lega dan segera kembali fokus dalam pertempuran Xiaoyan pada saat ini terus menerus menahan serangan yang dilesatkan oleh empat jiwa emas Namun sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan labu dewa bermata sembilan Xiaoyan langsung menyerap salah satu di antara mereka yang bernama Bu Jing Dalam sekejap mata jiwa emas yang tersedat ke dalam labu dewa bermata sembilan segera memutuskan kontak dengan raja jiwa Raja jiwa juga pada saat ini ekspresinya benar-benar berubah menjadi sangat marah setelah ia kehilangan jiwa emas miliknya Sosoknya segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar berani menelan jiwa emas miliknya Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini akan berakhir dalam kematian Bersamaan dengan teriakannya sosok monster yang besar pada saat ini segera keluar dari formasi Monster ini tanpa banyak basa basi segera mulai melakukan serangan ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu memperhatikan kemunculan monster tersebut Xiaoyan pada saat ini terfokus pada tiga jiwa emas yang ingin ditangkap oleh Xiaoyan Pada saat ini raja jiwa juga menyadari maksud Xiaoyan dan segera menarik mundur tiga jiwa emas yang tersisa Namun tentu saja dengan kecepatan Xiaoyan mereka semua pada saat ini benar-benar bisa disusul Bayangan hitam yang baru saja muncul dari formasi juga pada saat ini terus-menerus mengajar Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan Goyan untuk bertindak Goyan pun segera kembali melonjakan cahaya biru di matanya mengakibatkan para roh hantu yang tersusun rapi seketika buyar Dalam sekejap mata formasi ini juga seketika hancur begitu pula dengan bayangan hitam Pada saat yang bersamaan pada saat ini Wu Zhan di kejauhan juga telah kembali tersadar Begitu ia membuka matanya ia melihat adanya pertempuran dan sosoknya buru-buru berdiri Namun sensasi kesemutan yang datang dari jiwa Wu Zhan membuat Wu Zhan segera mengatupkan giginya Meski di permukaan Wu Zhan tampak baik-baik saja Hanya Wu Zhan yang tahu di dalam hatinya bahwa jiwanya telah mengalami banyak trauma kuat Wu Zhan benar-benar membutuhkan beberapa waktu untuk memulihkan hal tersebut Mata Wu Zhan pada saat ini sedikit menyipit dan ia hanya bisa menggertakan giginya melihat Xiaoyan yang bertempur Sementara itu di sisi lain Xiaoyan kembali memfokuskan dirinya kepada tiga jiwa emas yang berlari-larian Xiaoyan pada saat ini berteriak sebaiknya mereka jangan berlari Ada surga di dalam labu ini dan mereka pada saat ini sebaiknya menyerahkan diri Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, raja jiwa pada saat ini sepertinya tidak lagi memiliki cara untuk menghadapi Xiaoyan Ia hanya bisa menarik semua jiwa emas sebelum akhirnya melarikan diri Namun tanpa diduga dalam waktu singkat Xiaoyan pada akhirnya benar-benar telah mendapatkan semua jiwa emas miliknya Raja jiwa pada saat ini benar-benar marah dan sosoknya seketika meraung ke arah langit Bersamaan dengan hal tersebut bentuk tubuhnya pada saat ini membengkak di tengah badai yang mulai tercipta Ratusan ribu jiwa juga pada saat ini segera memasuki tubuhnya dan sosoknya pada saat ini tampak ingin berubah kewujud aslinya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini meledek ketika bertanya apakah memang berguna jika ia merubah bentuk tubuhnya Raja jiwa pada saat ini tidak menanggapi Xiaoyan dan tubuhnya pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi monster berkaki seribu Suara raungan yang melengking dengan keras pada saat ini juga terdengar ketika raja jiwa mengeluarkan teriakan Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak ingin lagi banyak basa basi dan Xiaoyan memutuskan untuk melangkah maju Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik tujuh langkah mengejutkan Empat langkah pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan sekaligus dan kekuatan yang menakjubkan mulai terbentuk Kehampaan di atas kelapa Xiaoyan pada saat ini robek menampilkan telapak kaki besar yang keluar Empat bayangan besar pada saat ini turun satu demi satu dan melesat dengan ganas ke arah raja jiwa Raja jiwa juga pada saat ini kembali meraung melihat serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan Pada saat yang sama bola cahaya hitam seketika mengembun di atas jiwa-jiwa yang meraung yang tak terhitung jumlahnya Sesaat kemudian seberkas cahaya hitam pun meledak mengarah ke arah bayangan kaki milik Xiaoyan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening melihat apa yang baru saja dilakukan oleh raja jiwa Serangan lesatan cahaya ini sangat mirip dengan metode yang digunakan oleh roh hantu dari mansion surgawi Ini adalah sinar nirwana yang pada saat sebelumnya digunakan untuk menghancurkan Xiaoyan Xiaoyan pun mencubit dagunya dan tampak berpikir mungkinkah mereka berasal dari garis keturunan yang sama Namun masih tidak diketahui yang manakah di antara mereka yang merupakan ras murni dari keduanya Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan menatap ke arah lesatan cahaya hitam yang bertemu dengan bayangan kaki Xiaoyan Keduanya tiba-tiba meledak dengan suara yang keras yang memakakan telinga Selama pertempuran sengit di antara Xiaoyan dan raja jiwa banyak juga sosok yang keluar dari kabut tebal Mereka menyaksikan pertempuran ini di kejauhan dan mata mereka tertuju pada Xiaoyan dengan tatapan ngeri Mereka bertanya-tanya siapakah yang berani datang ke jurang maut untuk menyerang para soul eater atau pemakan jiwa Alasan mengapa jurang maut ini menjadi area terlarang adalah karena ini adalah wilayah dari klan pemakan jiwa Bukankah sama saja dengan mencari kematian bagi seseorang yang mengambil tindakan di sarang orang lain Terima kasih telah menonton!